Pemirsa seorang pekerja bangunan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat tersengat listrik tegangan tinggi saat sedang mengerjakan atap bangunan sekolah. Korban langsung dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis. Inilah suasana saat warga mengevakuasi seorang pekerja bangunan bernama Yandi, umur 37 tahun, setelah terjatuh akibat tersengat listrik bertegangan tinggi. Korban tersengat listrik saat mengerjakan atap bangunan sekolah TK Pertiwi di Jalan Amakira Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kejadian ini berawal saat korban sedang berada di atas atap sekolah. Saat itu korban membawa sepotong besi baja ringan sepanjang 3 meter. Tanpa disadari, besi baja tersebut menyentuh kabel listrik induk PLN bertegangan tinggi. Diperkirakan korban terjatuh dari ketinggian 7 meter. Korban mengalami luka pada bagian kepala dan kaki hingga sempat tak sadarkan diri. Warga yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian ini, pekerjaan bangunan sekolah TK Pertiwi Mamuju terpaksa dihentikan sementara, guna menghindari adanya korban baru. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ayyus melaporkan.